Sementara akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar, harga tiket speedboot di Kuala Tungkal naik mulai 10 hingga 20 ribu rupiah. Hal ini dikarenakan pihak agen harus mengganti bahan bakar dengan yang lebih mahal. Akibat kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium dan solar membuat harga tiket speedboot di Kuala Tungkal naik, di mana kenaikan berkisar 10 ribu hingga 20 ribu rupiah. Salah satu pengurus agen loket speedboot Kuala Tungkal mengaku, mereka terpaksa menaikkan harga dari sebelumnya karena harus mengganti bahan bakar yang lebih mahal dari sebelumnya yang bersubsidi. Sebab sejak satu bulan terakhir bahan bakar jenis premium atau bensin sulit didapatkan. Meski ini terkadang menjadi keluhan bagi para pelanggan speedboot, namun pihaknya tak mampu berbuat banyak. Sebab apabila harga tiket tidak dinaikkan, maka agen loket kapal speedboot merugi. Macam biasa lah, tapi agak-agak lumayan lah daripada MTK kemarin. Kalau MTK kemarin kan maklum lah kan, orang kan vaksin, antigen, kan? Ini agak lumayan lah. Kalau untuk harga tiket naik lah Kak, kalau pengaruh bensin sekarang ini pertalit nih, berpergantian nih? Oh, naik? Naik ya? Naik berapa tiketnya? Sekitar 10 ribuan ramainnya. Biasanya berapa harga tiketnya? Kalau tiket kita kebuntung kan 200, sekarang 200 ribuan. Mungkin rata-rata ini naik nih karena sudah ngisi pertalit semua banyak ya? Iya, rata-rata. Sementara terpisah, nakoda kapal speedboot Abi membenarkan jika saat ini bahan bakar kapal speedboot menggunakan pertalai. Bagi dirinya tidak mempermasalahkan hal ini, namun harapannya hanya satu, yakni bahan bakar jenis pertalai tetap tersedia, sehingga tidak langka seperti bahan bakar jenis premium. Sudah pakai pertalit ya? Iya. Sejak kapan sudah nih, Cik? Sudah, sejak ada setengah bulan lebih lah. Tapi yang sedang ada lagi. Ini terpaksa naik juga udah ongkos nih jadinya? Di jauh dekatnya perjalanan. Tapi cukup naik juga lah dikit ya? Dikit lah. Kalau penumpang kayak mana sekarang nih? Cukup sederhana lah gitu. Standar lah ya? Standar lah. Seterja Kurniawan, Cik TV melaporkan.